Tim Densus 88 Mambes Polri menangkap terduga teroris SPT di salah satu perumahan di kota Tanggerang Selatan. Selain terduga SPT, Densus juga membawa istri beserta anak mereka ke Markas Komando Brimob Kelapa II Depok. Penjagaan ketat dilakukan di depan gerbang utama kluster Melia Groove, tempat tinggal terduga teroris. Dua unit kendaraan tim identifikasi dari Densus 88 dan Polres Tanggerang Selatan mengamankan barang dan dokumen milik terduga teroris. Penangkapan terduga SPT merupakan hasil pengembangan kasus teroris di Jambi, jaringan Abu Sayah, Filipina. Menurut pendugas keamanan perumahan, Nisam, saat terjadi penyergapan tidak ada perlawanan dari SPT. Dari rumah yang diduga terduga teroris ini ada yang diamanin nggak Pak? Anggota keluarganya atau keluarganya? Semuanya diamanin udah Pak. Berapa orang Pak? Berapa orang Pak? Suami istri. Anak berapa orang masuk anak yang masuk sekolah itu? Anaknya dua. Dikutip dari CNN Indonesia.com, Kabit Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono mengkonfirmasi kebenaran penangkapan tersebut. Dan seperti inilah kondisi rumah terduga teroris yang ditangkapin Densus 88 anti-teror. Kami kutip dari detik.com, rumah mewah ini telah dikontrak oleh SPT selama kurang lebih dua tahun dengan biaya sewa mencapai 35 juta rupiah per tahunnya. Saat foto ini diambil, tidak ada seorang pun yang terlihat tengah berada di rumah. Hanya terlihat satu unit mobil minibus putih dan sebuah sepeda motor terparkir di depan rumah terduga teroris yang terletak di daerah Serpong, Tanggerang Selatan. Ya, sebelumnya petugas data semen khusus Densus 88 anti-teror Mabespori menangkap dua orang pria yang diduga sebagai bagian dari jaringan teroris. Dua pria tersebut ditangkap di dua lokasi berbeda, namun masih satu kawasan di kecamatan Kumpe Ulu, Kabupaten Morojambi, Jabi. Selain menangkap dua terduga teroris dari rumah mereka, satu orang wanita yang merupakan istri dari salah satu terduga teroris juga ikut diamankan petugas. Setelah sebelumnya, petugas Densus 88 anti-teror Mabespori melakukan penangkapan terhadap terduga teroris di kawasan Kenali Besar, Kecamatan Kota Baru, Jambi. Densus 88 kembali menangkap terduga teroris lain yang berada di kawasan kecamatan Kumpe Ulu, Kabupaten Morojambi, Jambi. Penangkapan terduga teroris ini dilakukan pada kami siang dan dibantu petugas Satuan Gegana Polda, Jambi. Di kawasan ini, petugas menangkap dua pria terduga teroris yang ditangkap di lokasi berbeda, namun masih dalam satu kawasan. Ada pun dua terduga teroris yang ditangkap adalah SL di desa Pudak, Kecamatan Kumpe Ulu, Kabupaten Morojambi. Sementara satu terduga teroris lainnya, yakni SH, ditangkap di rumahnya di desa Kasang Kumpe, Kecamatan Kumpe Ulu. Bersama terduga SH, tim Densus juga membawa seorang wanita, RH, istri terduga teroris SH, ke Polda, Jambi. Penangkapan ini membuat kaget warga. Kalau tidak ketemu sendiri, tidak bakal negor. Tertutup lah, tertutup total lah, tertutup. Sering ngobrol sama ini, Pak? Tidak pernah ngobrol. Cuma cerita, waktu bangun ini, dari rumah aku dulu pilih, sesudah itu, itulah nampaknya tertutupnya. Pak, dalam rumah ini ada berapa orang, Pak? Empat. Itu satu keluarga? Yang saya tahu. Ya, anak dua, suami istri. Untuk pekerjaan mereka yang apa-apa tahu? Tidak begitu paham kita, karena tidak pernah kita ngobrol. Usai penangkapan, dua rumah tersebut ditutup dan diberi garis batas polisi. Aparat gabungan TNI dan Polri juga masih berjaga di lokasi untuk memastikan rumah tersebut aman, untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan kembali oleh tim Densus 88. Nugroho Kusumawan, Muaro Jambi.